Sabar Dikaaaaaa! Setani tombay, setani tombay, hap! Hi everyone, welcome back to my channel, Azek! Hei, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Jadi di video ini gue mau bikin perang rumput laut! Tau gak sih guys kalo gue tuh suka banget sama nori atau rumput laut Yang rasanya kayak kertas itu loh, tau kan? Pasti udah pernah makan kan? Nah kemaren gue sempet ke beberapa supermarket dan ngumpulin nori-nori yang dijual di supermarket itu! Penasaran gak sih? Mana yang paling enak? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya! And now let's move on to the video! Nih guys nori-nori yang bakal gue cobain satu-satu Kalo yang paling tak kenal ini yang tau kainoi Dia banyak banget nih rasanya! Kalo di Indonesia ya lumayan lah Tapi kalo di Jepang, di Thailand itu banyak banget! Bahkan rasa durian aja ada! Terus juga ada Mama Suka, ini produksi lokal dan ada beberapa merek Korea Yaudah kita langsung aja cobain yang pertama tau kainoi Kalo yang merek taikonai ini yang gue punya ada 5 rasa Kita langsung cobain yang pertama aja yang original flavor Hmm biasa aja, asin gak ada yang terlalu spesial sih Kalo yang ini ya rasa Japanese sauce flavor Mungkin ini kayak kecap asinnya Jepang kali ya Kita sauin doang kalo bahunya gak turun Heheheheh Udah, ohnya ada lipetan Semua tuh dalemnya emang lumayan banyak ya Hmm, enak lah! Dia lebih ada gurihnya Jadi gak cuman asin doang Masih dari tau kainoi Selesaian dibutin Ini yang rasa tom yum Sampai Dikaaaaa Setani Tompai, Setani Tompai Hap! Tau gak sih? Kalo di tom yum itu ada rasa yang menyengep banget Bukan daun bawang tapi daun apa ya? Daun kato? Daun kembar? Daun jeruk? Daun kato ya? Nih daunnya kayak gini nih Daun apa sih nih? Ada yang tau? Komen di bawah Hmm, ini rasanya emang tom yum banget sih Tapi baunya gak tau miam Widih, yang ini taikonoi juga Yang hot and spicy flavored Tapi disini cabenya cuma dua Kalo orang Indonesia mah pedes Cabenya 15 Heheheheh Apa sih gue? Cobain! Hmm, hmm, nah Yang ini rasanya kayak makan bubuk cabai Tapi bukan bawang cabai Kalo bawang cabai kan ada asin-asin micinnya ya Kalo ini cuman kayak pedes pahit gitu Gak suka gue yang ini Maaf ya Wah, ternyata si taikonoi ini Ada yang besarnya juga Tapi ternyata ini rasanya hot and spicy flavor Oh! Kali 10! Yaudah, kita buka ya Wooooooow Ini enak banget nih kayaknya buat bikin onigiri Oh kalo dipegang ya Ini kayak lebih seng gitu loh Tau gak sih? Tuh, kalo yang tadi kan kayak lemes Ini lebih kokoh dan lebih kayak bisa buat kipasa nih Coba ini ya Tuh kan Rasanya lebih manis Ini lebih enak daripada yang sebelumnya Teksturnya tuh kayak beling guys Gue berasa jadi kuda lumping nih Makan ginian Ini kayak lagi makan kertas leminating Karena apa ya? Teksturnya bisa beda Be enak Soalnya ada manis-manisnya Jadi gak cuman pedes doang Tapi ini juga pedesnya gak yang gimana gitu kok guys Pasti masih bisa dinikmatin Tapi kayaknya kalo kelamaan makan ini Lidah lo, langit-langit lo kayak dilukai gitu Mereka gua bilang Ternyata gua masih punya yang merk Taikoinoy Tapi ini yang tempura siwit Apa ya bedanya? Kayaknya sih ini ada tepung-tepungnya gitu loh guys Kita cobain aja yuk yang original flavor Oh kalo yang tempura nih Gue suka nih ada kayak perkatnya lagi Jadi setelah makan belum habis Masih bisa ditutup rapat Oh dia kayak fish skin gitu Kayak banyak Hmmmm Kalo menurut gua Ini rasa norinya ternodai sayang Soalnya dia tuh kan ada tepung-tepungnya tempura nih Jadi norinya tuh gak terlalu berasa Dan teksturnya kalo dimakan kayak makan ciki biasa Rasanya asin Udah Sekarang kita cobain yang spicy flavor Masih sama ya guys ya bentuknya Kayak yang tadi Cobain ya Hmmmm Kalo menurut gua hampir sama banget rasanya Sama yang original Cuma ini rada pedes sedikit banget Sama ada rasa gurihnya Dikit banget Bedanya tuh tipis Lanjut ini yang merk Korea Ada yang rasa kimchi dan sesami oil Gue tuh suka banget sesami oil Dan Ben cinta banget dia sama kimchi Soalnya pedes-pedes gurih gimana gitu kan Ini bukanya gimana ya? Gede banget nih kayaknya Kalo yang gede kayak gini Biasanya dibikin buat apa sih? Sushi kali ya? Ohhhh Sumpah ini gede banget Belum pernah gua ngeliat nori segede ini Makanya gimana? Gini ya Oke kita cobain nih ya Yang rasa kimchi Ho! Hehehe Hehehe Sorry Bubuk kimchi masuk ke hidung cuy Kayak banyak daun bawangnya gitu Ini kimchi apa rasa daun bawang sih? Dan lo liat deh Ini teksturnya letoi banget Tuh 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 beda banget sama yang tadi kan Udah kayak seng Ini kayak sutra gitu Sekarang mau nyobainnya sesami oil Kalo dari semua yang udah gua beli nih guys Yang paling mahal sih emang yang dari produk korea ini Kalo gak salah satunya sekitar 40 ribuan Wow sama aja sih sama yang tadi Gede Terus letoi Ini kayaknya rumput laut Terasa air putih guys Kaga ada rasanya Atau gak sih? Makan nori yang bener-bener gak ada Rasanya plain banget Mungkin maksud hatinya ya Gak mau menodai Rasa sushi-nya nasinya Atau daging di dalam sushi-nya itu sendiri Ini tulisannya Low fat Dairy free Vegan Gluten free Crispy And delicious Jadi ini healthy cenah Tapi lebih beminya daripada yang lain-lain Mungkin karena ada sesame oil-nya kali ya Lanjut lagi guys Ini masih dari merk korea Aneh-aneh banget sih nih rasa-rasanya Kita cobain nih yuk Sumpah beneran Ini rumput laut Rasa kelapa Halooo Oh katanya ini veggie snack Jadi kalo temen-temen yang vegetarian Kalian bisa cobain ini Tapi rumput laut emangnya Bukannya vegetarian ya? Dia kan rumput Yang ada di laut Hehehe Krik 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 Ooooooh lucuuu Jadi nori bedua nih ya Dikasih kayak sele kelapa Terus dia nempel Gua pikir rasanya bakal zonk banget sih Karena gua gak begitu suka kelapa Tapi ternyata Pas dicobain rasanya zonk Engga deng Kelapanya tuh berasa banget sih Lebih dominan daripada Rasa norinya sendiri Baunya juga bau kelapa Dan dia super garing banget Lanjut lagi Ininya original flavor Wanginya wangi sesami seed oil Oh dia udah hancur cuy Tuh kayak udah serpihan-serpihan Ada kacang-kacang wijennya gitu Kayaknya sih ini rasa kacang wijen deh Ini rasanya persis banget Kalo lo mau makan core bag nih Korean barbecue Kan ada minyak wijennya tuh Nah rasanya persis banget kayak gitu Gua suka nih Enak Yang ini masih dari brand yang sama Tapi gua tidak bisa membacanya Namanya body chip Ini rasa crispy sea veggie snack Bedanya ini adalah roasted sesame Bentukannya mirip banget sama yang si Kelapa muda tadi ya Hmmmm Hujur banget Rasanya kayak kacang goreng Kalo mau lebaran tuh Mak lo pasti goreng kacang yang ada Bawang putihnya yang kalo kegigit Kadang-kadang rasa pahit gitu Nah ini rasanya persis banget kayak gitu Aromanya kuat banget cuy Masih dari yang merek korea guys Lavender Crunch Ini juga lumayan mahal nih Ih sumpah ngeliatnya beminyak banget Dan hancur Kita cobain yuk Hmm aneh banget Ini kan rasa topping original ya Tapi lo berasa banget ini kayak lo makan gula sama rumbut laut cuy Gurih manis Otak gue bingung nih Langsung keselayo Aneh Ini aneh mohon maru Kalo yang ini Yang seaweed strips almond Jadi ya Si lavender ini kayaknya ada modelan seaweed yang hancur Sama seaweed yang Kokoh Kacang almond Rasanya rada aneh sih Gue kalo jadi rumput laut gue merasa dihianatin lo Pokoknya rasa kacangnya terlalu berasa Ternyata gue masih punya dua Yang dari merk korea Ini ada yang pororo Sama udah dibuka nih sama si Bang Ben Kemarin dimakan Ini katanya pedes banget sih Cabenya tuh ada gambar api-apinya Ada gambar ayam Kenapa nih ada gambar ayam ya? Uh tipis banget Wah Rasa pedesnya tuh kayak Pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak gitu Kadang-kadang kalo pedes kan Oh ini langsung pedes gitu Ini kayak mikir dulu ini pedes nggak? Oh iya pedes Eh nggak deh Eh iya pedes Eh iya pedes Eh iya pedes Hmm asin Udah gitu doang Sekarang gue mau nyobain ini rumput laut merk Indonesia Mama suka Ada yang korean barbecue Pedes nikmat sama telur asin Aneh banget nih rasanya Nggak sekalian bikin rasa ketoprak Rasa gado-gado Antaraon gitu ya Seru kayaknya tuh Yaudah kita cobain Yang rasa korean barbecue dulu ya Mohon maap nih mama suka Gue bingung nih kalo gue ngeliat ya Ini rasa sapi panggang korea Tapi ada gambar basoknya Mohon maap banget nih Maksudnya gimana coba? Kayak kuleng konsisten Gapapa Kita coba siapa tau enak Cobain Hmm gila micinya banyak banget Kalo merk Indonesia Rasanya tuh bener-bener gurih banget Mirip kayak cittato yang rasa sapi panggang gitu loh Ngebong Elak banget ini Lanjut kita mau nyobain yang Pedes nikmat Sebenernya yang ini udah gue cobain sih guys Emang gue suka banget Sama si rumput laut yang Pedes nikmat ini Tapi harus dimakan lagi kan Hmm Ini baru nih Ridah Indonesia banget Asin, gurih, pedes Teksturnya dia lembut banget ya Bukan yang keras gitu loh Oke Terakhir nih guys Mama suka yang rasa salted egg Keliatan banget disini bumbunya banyak banget cuy Wow Hmm Gila ngepelit banget ini sama bumbunya Parah cuy Kayak lo lagi makan Irvin Tapi nori gitu Hmm banyak banget Parah Guys asli ini gue mabok nori nih ya Hampir 20 bungkus gue cobain tuh Satu-satu ye Haduh Kalo dari semua nori yang udah gue cobain Tiga yang ter the best deh Taraaa Ini dia guys Yang pertama gue suka banget sama mama suka rumput laut yang pedes Karena ini pedesnya tuh beneran bikin bangun Kayak kaget gitu loh Lo lagi ngantuk-ngantuk makan ini pasti langsung seger lagi Terus gue juga suka banget sama mama suka yang telur asin Soalnya gurih-gurih gimana gitu Cuman emang gue gak bisa makan ini terlalu banyak ya Kayaknya satu bungkus aja buat ngemil tuh udah cukup Soalnya biasanya Apapun gitu ya Dengan rasa salted egg Gue gak bisa makan terlalu banyak Sama ini guys Ini tuh enak banget Seaweed snack yang korean alternatif jaban Merknya goodbawee Original flavor Eh sama satu lagi deh Ini gue juga suka sih yang taiko noe ini Yang hot spicy flavor tapi yang 10 kali ya Bukan yang pedes biasa aja Soalnya menurut gue pedes biasa itu justru rasanya yang paling gue gak suka Kalau lo suka dengan segmen perang-perangan ini Langsung komen di bawah Kira-kira gue harus nyobain apa lagi yang harus gue bikin video reviewnya Bisa makanan, bisa makeup, atau apapun juga Buat lo yang belum subscribe channel ini Ayo subscribe sekarang juga Karena ada 2 video baru setiap hari Senin, Kamis Dan ada bonus juga kadang di hari Sabtu Follow juga Spotify gue Karena setiap hari Jumat gue ada podcast disana Dan tiktok gue dong Rachelgodad25 Bye-bye! Once again thank you so much for watching I'll see you on my next video Stay Kece! Bye-bye! Bye-bye!